Apa jadinya jika para legenda musik dunia bertemu pada satu forum? Pastilah biasanya saling membahas musik dan berbagi cerita tentang kejayaan mereka. Tapi beda ceritanya jika sang dedengkot punk Johnny Rotten bertemu dengan para legenda musik punk lainnya. Bukan hanya diskusi yang terjadi, tapi keributan, adu argumen dan saling sindir-menyindir. Setidaknya itu sedikit gambaran ketika beberapa tahun lalu, para legenda musik punk ini hadir bersama dalam sebuah panel diskusi yang membahas tentang serial dokumenter berjudul punk. Johnny Rotten tak hanya terang-terangan mengatakan kepada Henry Rollins bahwa dia tak menyukai musik black flag yang katanya membosankan, tapi juga terlibat adu argumen sengit dengan Marky Ramon dan nyeletuk mengatakan kalau Marky bahkan bukan anggota asli Ramon. Oke, mending kita coba versuskan saja dua band dedengkot punk ini, The Ramon dan The Sex Pistols. Yuk, langsung saja kita gaskan! Oke, pertama-tama kita bahas The Sex Pistols dulu. Ibarat kata, tanpa Sex Pistols, musik punk tidak akan ada apa-apanya. Mereka tidak hanya secara musikalitas benar-benar orisinil, tetapi mereka memiliki seorang frontman yang menemukan kembali seluruh gagasan tentang apa yang dilakukan seorang penyanyi. The Sex Pistols adalah sebuah revolusi. Mereka mengubah cara orang berpakaian, berpikir, berjalan, dan bermain musik. Mereka mengoyakkan style celana berkobar, dan memperkenalkan anarki pada budaya pop, dan membuat orang-orang memotong rambut hype mereka. Johnny Rotten adalah kesenjangan generasi satu orang, yang penampilan dan sikapnya benar-benar orisinal. Mereka membuat yang jelek menjadi indah, dan mereka menciptakan seluruh leksikon rock'n'roll. Dan di waktu itu, band ini menciptakan jenis kontroversi yang sama sekali baru. Dan Sex Pistols itu adalah pergeseran budaya lebih dari satu musik. The whole package was the key. Itu adalah sikap Leiden. Aroma revolusi dan lirikal berbahaya adalah awal band yang membuat mereka begitu vital. Mereka menciptakan generasi baru, yang mengambil banyak sikap dan gaya mereka sebagai musik mereka. Mereka membuat beberapa salam rock'n'roll paling abadi yang pernah ada. Oh iya, saat John Lydon mengikuti audisi Sex Pistols, John dijuluki Rotten karena giginya. Dia pun memiliki rambut hijau dan pakaian yang ditempeli The Safety Pins. The Safety Pins digunakan karena Rotten akan memotong lengan kemeja dan jaket, karena dia pikir mereka mungkin terlihat lebih baik seperti itu. Namun, dia mengubah pikirannya dan mengantukannya kembali dengan The Safety Pins. Johnny Rotten, pada awalnya ia bukan penyanyi hebat, tetapi ia belajar dan ia menjadi baik, sangat baik, dan sempurna untuk band. Glenn Matlock dan Steve Jones menulis musik. Kebanyakan dimulai oleh Matlock, dan kemudian diambil alih oleh Jones. Dalam periode ini, mereka berdua adalah penulis hebat. Sementara itu, dalam tubuh The Sex Pistols, McLaren adalah manajer yang buruk. Dia mencoba membuat kekacauan. Dia ingin band selalu menjadi berita utama dan lain-lain. Tapi band ini hanya ingin keluar dan bermain live dan membuat rekaman. McLaren begitu sangat meracuni band dan sangat mengontrol, sehingga dia mengacaukan segalanya untuk The Sex Pistols. Dan berbicara soal karya, Nevermind The Bollocks adalah salah satu album terhebat yang pernah dibuat. Tidak ada yang terdengar seperti itu. Orkestra gitar multi-tracks Jones luar biasa. Suara rotten berada di puncaknya. Liriknya pintar, bisa sangat tajam, jujur, dan juga sangat lucu. The Sex Pistols, bagaimanapun juga adalah band rock yang diberi label band punk. Tujuan utama mereka adalah untuk menghibur seperti kebanyakan band lain. Mereka ingin membuat orang senang dan menikmati waktu mereka mendengarkan musik mereka. Sedangkan The Ramones juga sangat bagus untuk 3 atau 4 album, atau mungkin lebih, yaitu tergantung selera kalian. Seperti contoh album Ramones, Live Home, Rocket to Russia, dan bisa dibilang Road to Ruin, adalah rekaman-rekaman hebat dengan perpaduan hebat dari lirik Candy Pop 50-an. Setelah usaha mereka yang gagal untuk menjadi mainstream dengan album-album seperti Pleasant Dreams, dan kemitraan nyata mereka dengan Phil Spector, semuanya juga berakhir bagi mereka. Dan mereka kehilangan melodi yang membuat mereka begitu istimewa, karena mereka hanya bermain lebih cepat, lebih cepat, dan lebih cepat. The Ramones adalah band yang lebih baik, tetapi mereka tidak pernah mengguncang apapun atau mengancam, bahkan untuk saat-saat yang paling singkat apalagi tentang kemapanan Amerika. Mereka sangat pro-pendirian, dan tidak ada yang perlu dikatakan tentang masyarakat. The Ramones memiliki lebih banyak lagu yang senantiasa didengarkan penggemarnya, sedangkan Sex Pistols lebih baik dalam mewujudkan citra, semangat memberontak, dan ethos punk do it yourself. Musik mereka, meskipun enerjik, tidak banyak artinya tanpa konteksnya. Johnny Ramones berhutang banyak pada band-band yang datang sebelum dia, dan pengaruhnya pada musik. Dia juga meniru gaya musik Bowie di banyak lagu, suara gitar McCronson, dan tentu saja banyak faktor lainnya. Pada akhirnya, The Sex Pistols membuktikan nilai mereka, dan menciptakan sesuatu dari fenomena nyata, warisan, dan mengubah arah musik, budaya untuk selamanya. Dampaknya tidak pernah bisa diabaikan, sedangkan Ramones untuk sebagian besar mudah diabaikan. Namun The Sex Pistols hanya merilis satu album saat mereka bersama, sedangkan Ramones merilis 14 album dan melakukan tur tanpa henti. Memang sangat sulit untuk membandingkan keduanya, karena perbedaan besar dalam karir mereka. Saya akan mengatakan The Ramones untuk umur panjang, sedangkan The Sex Pistols untuk output bersiklus pendek dan tajam. The Sex Pistols memang merilis satu album studio saja, tetapi album yang luar biasa. Wall-to-wall klasik bukan hanya klasik punk rock, tetapi juga klasik rock yang tidak akan pernah ada habisnya. The Ramones merilis 14 album studio, beberapa 10 berbanding 10 mutlak bagus, namun beberapa tidak begitu bagus. The Ramones, mereka adalah band yang memiliki sikap, arah, tujuan, dan didukung bakat yang baik. Sedangkan The Sex Pistols, seakan seperti boy band buatan pabrikan, yang memilih penyanyi utama berdasarkan penampilan daripada bakat. Satu-satunya alasan seseorang memperhatikan Sex Pistols adalah karena siapa mereka, dan bagaimana mereka berperilaku bukan karena musik yang mereka ciptakan. Jika The Ramones dan The Sex Pistols keduanya diluncurkan hari ini, mungkin The Ramones akan menjadi band yang sukses dengan pengikut di seluruh dunia. Sedangkan The Sex Pistols mungkin tidak akan keluar dari klub lokal mereka, dan dunia seakan kehilangan kontestan TV reality masa depannya. The Ramones bukan hanya band yang lebih baik, mereka juga lebih berpengaruh. Untuk saat itu, mereka adalah band yang paling penting, dan The Ramones telah bertahan dalam ujian waktu jauh lebih baik daripada Sex Pistols atau band manapun pada saat itu. The Ramones adalah Velvet Underground dari gerakan Punk. Sex Pistols mirip dengan sesuatu seperti The Doors, mencolok tetapi sangat penting dalam jangka panjang. Punk sudah mati. Ia mati ketika tema-tema yang memeliharanya mati. Punk adalah cerminan zaman, keras, kasar, sumbang, marah, dua jari di atas otoritas. Di era sekarang ini, kayaknya apa yang kita dengar hari ini kebanyakan adalah omong kosong, seakan dipoles supaya mengkilap dengan sedikit tujuan, yang mungkin menghasilkan uang. Sementara memperdebatkan siapa band Punk pertama atau yang menarik, The Sex Pistols didorong sebagai yang pertama oleh beberapa orang, karena lirik mereka memiliki konten politik, nihilistik untuk lebih tepatnya, yang tidak dimiliki oleh lirik Ramones, yang lebih eskapis atau lari dari kenyataan. Sex Pistols juga memiliki keburukan dalam penyampaian mereka, yang tidak dimiliki Ramones. The Ramones jelas sampai di sana paling awal, dalam gitar buso, lagu-lagu cepat dan taruhan sikap, dan tidak hanya band Punk, band yang sangat berpengaruh pada banyak musik rock yang mengikutinya, seperti A Bubble Gum, Herman, Andrew Hermits, Bay City Rollers, The Sex Pistols adalah grup Punk Inggris pertama yang dibentuk, dan alasan mengapa The Clash, Blue Skog, dan banyak grup Punk Inggris awal lainnya terbentuk. The Ramones dibentuk pada tahun 1974, Sex Pistols pada tahun 1975, dan The Damme pada tahun 1976. Ramones mungkin telah menyalakan api di tahun 70-an, tetapi The Sex Pistols mengubahnya menjadi A Raging Bonfire. Oh iya, sedikit cerita ke belakang lagi nih guys. Pada hari pertama sesi rekaman untuk album ketiga mereka, Rocket to Russia, pada tanggal 21 Agustus 1977 tepatnya, gitarist Ramones Junior Ramones, muncul di bekas gereja Episcopal, yang menampung media Sound Studios di Midtown Manhattan, dengan membawa salinan single, God Save The Queen dari Sex Pistols. Dia kesal, mengeluh bahwa bandnya telah dirampok oleh suara busau yang ganas dari grup Punk Inggris yang terkenal itu. Johnny Rotten kemudian memberitahu Ed Stasium, teknisi audio mereka, bahwa album baru Ramones, perlu memiliki produksi yang lebih tajam daripada Sex Pistols. Orang-orang ini menipu kami, dan saya ingin terdengar lebih baik dari ini, katanya. Rocket to Russia adalah album ketiga grup tersebut, yang produksinya kurang dari 2 tahun, dan menjadi populer setelah Live Home dirilis pada bulan Januari. Keduanya diprodusori oleh Tommy Ramone dan Tony Bon Jovi, sepupu John Bon Jovi. Meskipun Rocket to Russia adalah album dengan charting tertinggi band sampai saat ini, dan mencapai nomor 49 di Billboard 200, namun penjualannya masih dianggap mengecewakan. Dan Sheena as a punk rocker, hanya mampu mencapai peringkat 81 di tanggal lagu Billboard. Lalu bagaimana? Menurut pendapat kalian guys? Komennya di bawah. Oke, sekian. Salam punk rock, dan salam rock and roll. Sejujur saya udah capek bro, tapi thank you, thank you, thanks berat bro. Sub indo by broth3rmax